sekarang kita akan mempelajari cara menambahkan back sound di dalam sebuah video cara yang sangat mudah silahkan masuk ke dalam menu add music disini di klik kemudian anda turun ke bawah disini ada add music from PC maka klik saja icon add music disini di klik icon add music kemudian anda akan masuk ke dalam folder di dalam komputer anda silahkan pilih folder yang berisikan file musik untuk dipasang contohnya seperti ini saya akan ambil sebuah lagu disini atau sebuah file yang kita akan berisikan back sound disini kemudian selanjutnya klik open tunggu proses nah maka file-nya ini sudah terisi kemudian kita tinggal play ya file-nya sudah berhasil terpasang itu adalah cara pertama dimana file audio ini dipasang pada bagian awal video secara top out jadi dia akan masuk ke seluruh audio dari awal nah bagaimana cara untuk memasang file audio dari posisi tertentu berikutnya adalah caranya ini kita buang dulu file audionya kemudian semisal kita ingin pasang audio disini mulai pasang audio disini kemudian caranya gampang add music kemudian disini turun lagi ke paling bawah ke add music add music add the current point di klik kemudian tinggal ambil saja file video yang ingin dipasang eh sorry file music yang ingin dipasang maksudnya tunggu proses ya ya itu sangat mudah caranya anda juga bisa menyeret file audio ini ke posisi-posisi tertentu seperti ini misal contohnya dan bisa juga anda memotong misalkan anda ingin buang di bagian sini bagian ini contohnya ingin dibuang kemudian masuk saja ke musik tool kemudian klik option musik tool option kemudian set endpoint maka musiknya kita potong dan anda bisa tambah musik lain atau tambah file yang lain yang berbeda misalkan seperti ini add music add current point kemudian cari audio yang ingin dipasang tunggu proses kemudian coba di play berarti di dalam satu file ada dua file audio ini seperti ini sangat mudah caranya kalau mau menghapus cukup anda klik saja file audionya di klik file audionya kemudian klik saja delete pada tombol di komputer anda maka sudah terhapus klik lagi misalkan anda mau ngapus track ini atau audio ini di klik kemudian klik delete dari komputer sorry dari dalam keyboard maka file audionya sudah hilang demikian cara untuk menambah back sound di dalam sebuah video selanjutnya kita akan mempelajari cara untuk mengurangi volume back sound karena kalau sekarang kita play antara suara video dengan suara back soundnya terkadang lebih besar dari suara back sound atau sama besar maka kita akan mengurangi suara back soundnya karena seharusnya suara back sound lebih kecil daripada suara narasi atau suara videonya caranya sangat mudah masuk ke dalam kurser dulu kurser diarahkan ke dalam video di klik dulu ke dalam video kemudian setelah kursernya di klik dalam video seperti ini masuk ke dalam project kemudian di dalam project itu ada menu namanya audio mix di klik audio mix dan kemudian kursernya disini dia berada di tengah 50% 50% 50% untuk audio video dan 50% untuk audio dari back sound maka kursernya ini kita indikatore kita arahkan ke dalam video agak suara di videonya lebih besar kemudian klik play nah kemudian silakan anda lakukan penyeimbangan suara disini dengan menggeser kurser audio ini sehingga anda mendapatkan suara yang seimbang dimana suara video jauh lebih besar dibandingkan suara back sound ya demikian cara untuk menyeimbangkan atau mengurangi volume suara dari back sound agar suara video jauh lebih besar dibandingkan suara back sound pelajaran selanjutnya adalah cara merekam suara ke dalam video dimana sebelumnya siapkan dulu mic yang akan anda gunakan untuk merekam silahkan siapkan mic yang terhubung ke dalam komputer anda setelah mic siap maka selanjutnya adalah silahkan anda letakkan kurser dimana suara ini dipasang sesakannya disini letakkan kurser dimana saat anda akan mulai merekam pada posisi saat anda akan mulai merekam seperti ini kemudian selanjutnya adalah record narration disini ada menunya nih record narration kemudian silahkan di klik dan anda akan masuk ke dalam menu perekaman seperti ini kemudian silahkan klik tombol record dan kemudian proses perekaman sedang berlangsung silahkan anda rekam suara anda sampai selesai kemudian jika sudah selesai selanjutnya klik saja stop setiap tombol stop di klik kemudian anda ditanya untuk melakukan penyimpanan silahkan simpan file audio tersebut klik saja save dan kemudian anda akan melihat penambahan disini di dalam layer suaranya ada penambahan ini adalah file audio jadi kalau kita play maka akan terdengar suara yang tadi anda rekam dan selanjutnya anda juga bisa mengedit file audio ini silahkan di klik file audionya disini ya suaranya di klik kemudian kurser digeser kita akan buang bagian ini dimana bagian ini tidak ada suaranya kemudian klik narration option disini klik narration tool sorry disini ada menu narration tool klik option kemudian kita mulai start point pengeditan sound ini sama dengan pengeditan video dengan menggunakan start point atau end point bahkan menggunakan split seperti ini ini juga anda bisa gunakan untuk split kemudian kita buang bagian yang tidak ada suara ini misalkan seperti itu kemudian set start point selanjutnya jika anda ingin masih menambahkan suara atau ingin merekam lagi maka letakkan pusor di tempat lain dimana suara ingin anda rekam seperti ini kemudian selanjutnya ulangi balik ke dalam record narration menu record narration kemudian ada menu record di klik kemudian anda sudah masuk ke dalam perekaman silahkan rekam suara anda disini sampai selesai dan jika sudah selesai maka seperti sebelumnya silahkan klik tombol stop kemudian selanjutnya simpan file audio tunggu proses penyimpanan dan kemudian silahkan coba nah itu dia adalah cara untuk merekam suara ke dalam sebuah video sekarang kita akan mempelajari cara untuk mendownload atau mendapatkan lagu atau file lagu untuk kebutuhan back sound video anda ini adalah file-file audio yang bisa anda download ya caranya sangat gampang sebelum anda menggunakannya anda bisa melakukan preview audionya terlebih dahulu silahkan klik aja di dalam file atau di dalam judul dari audio ini kemudian di klik icon playnya maka dia akan memutar lagu dan silahkan didengarkan jika cocok selanjutnya adalah silahkan klik tombol download disini tanda panah kebawah ini adalah merupakan cara untuk mendownload kemudian setelah download itu tersebut file-nya silahkan simpan di dalam komputer milik anda seperti ini kemudian simpan di komputer anda silahkan anda cari file-file lainnya yang bisa anda gunakan untuk kebutuhan back sound video anda yang perlu anda perhatikan pada adalah pada atribusi yaitu disini adalah merupakan syarat dari pada penggunaan audionya ada dua yang pertama adalah atribut not required atau tidak dibutuhkan atribut apapun dimana anda bisa mendownload dan menggunakannya tanpa memberikan informasi kalau audio tersebut dibuat oleh youtube atau oleh musisi yang menaruh file-nya di dalam audio library milik youtube ini sementara jika menggunakan atribusi required artinya disini anda harus mencantumkan identitas pembuat musik ini nah anda bisa melihat kalau yang not required atau yang tidak dibutuhkan bebas dia tidak ada icon disini tidak ada icon apa-apa tapi kalau yang dibutuhkan anda bisa melihat tanda icon disini yaitu creative common attribution disini adalah anda harus mencantumkan informasi si pembuat lagu ini misalkan lagu ini pilot of stone kemudian disini ada tulisan kalau anda buka disini ada tulisan anda bisa menggunakan musik ini untuk di dalam video anda anda bisa menggunakan musik ini di dalam video anda tetapi anda harus mencantumkan deskripsi si pembuat ini si pembuat musik ini atau si pembuat lagu ini caranya dengan cara mencantumkan informasi pilot of stone by audio next peak kemudian selanjutnya adalah masukkan artisnya dan nama websitenya jadi masukkan nama judul lagu kemudian nama pemiliknya pemotok pembuatnya dan kemudian cantumkan nama websitenya di dalam deskripsi box di youtube ya di dalam kotak deskripsi di youtube dan juga di dalam credit title di dalam video anda harus mencantumkan ini jika anda ingin menggunakan lagu yang memiliki hak creative common attribute seperti ini ya jadi kalau yang ada icon ini maka silakan anda gunakan tetapi anda harus mencantumkan pembuat atau identitas si pembuat file ini atau si pembuat musik ini kebanyakan sebaiknya silakan kita gunakan yang not required anda bisa bebas menggunakan ini tanpa harus mencantumkan identitas si pembuat musik ini terima kasih